Tentang sosial media analitik. Nah ini, di sini kita bahasanya adalah kita proses sentimen analisis pada Twitter. Jadi memang kenapa Twitter? Karena yang lebih mudah pakai Twitter, kalau untuk Facebook dan Instagram itu memang ada sedikit rumit. Karena ada beberapa skip yang harus di-update. Jadi tidak sama seperti yang di internet lagi. Kalau Anda ngecek di internet itu kan, waktu Anda dicoba, kok mereka dulunya bisa? Ini ternyata sekarang agak berubah. Oke, di sosial media analitik ini, kita belajar bagaimana menganalisis ya dari Twitter-Twitter orang itu. Kita lihat apakah komentarnya itu negatif atau positif atau kan netral. Nah tentunya kalau untuk sosial media analitik, kita juga harus punya library ya. Jadi ada banyak sekali library yang harus di-install ya. Kemudian sebelum masuk ke analisis sentimen, ya kita memang harus melalui tahapan dulu sosial media analitik itu seperti apa gitu ya. Terutama kalau Anda melakukannya di Twitter. Ada beberapa tahapan di mana Anda harus mendaftar dulu untuk mendapatkan akses token dari Twitter developer API. Nah, di sini ada beberapa library yang dibutuhkan ya. Kalau sudah install sih tidak masalah ya. Kayak PIP install Sastrawi, saya yakin sudah pasti di-install ya. Nah, yang perlu Anda install adalah tentang ini. PIP install Twippy. Ini yang berkaitan dengan modulnya Twitter. Jadi Anda harus nginstall Twippy. Twippy ya ini. Kemudian WordCloud ya. Dan install community dan PLDAVis ya. Ini untuk visualisasinya ya. Nah, ini modul-modul yang dibutuhkan ya. Kalau waktu Anda running ternyata dia error ya. Dan di situ memang modulnya belum terinstall, Anda harus nginstall manual lagi ya. Nah, untuk yang sederhana ini tanpa akun ya. Jadi ini tanpa akun ya. Kita coba mengambil Twitter ya. Jadi, yang kita butuhkan adalah library pattern untuk web ya. Kita menggunakan Twitter gitu ya. Kemudian kita teki DM ya. Ini sudah include kayaknya. Kemudian saya buat sebuah function crawl. Kita meng-crawling dari Twitter ya. Topiknya apa nanti kita masukin. Kemudian kita ambil 100 saja. Inbage-nya 25 ya. Full talk-nya false. Language-nya saya usahakan pakai bahasa Indonesia. Nanti kita coba Twitter bahasa Indonesia. Kemudian kita meng-keep crawling tweet-nya sesuai dengan topik yang kita searching. Nanti kita simpan ya. Begitu dapat. Kita simpan, dapat. Kita simpan. Dan seterusnya sampai dapatnya sekian data yang kita butuhkan. Jadi, misalnya Twitter-nya nggak sampai 20 ya. Apa yang ada itulah yang kita ambil. Jadi, kan bisa saja dalam satu tweet itu nggak semuanya ada yang komennya banyak gitu ya. Ini dia nggak semuanya. Atau bisa saja kita ngambil full ya. Itu cuma kita crawling-nya harus sampai looping-nya sampai dia selesai gitu ya. Kalau ini kan kita menggunakan batasan. Misalkan di sini kita ngambil topik ya. Twitter dulu saya buka. Ya, memang Anda harus punya Twitter ya. Nggak tahu ya kenapa di Pontianak Twitter nggak terlalu ngetrend ya. Kalau di Jakarta, Twitter yang paling banyak orang pakai ya. Apa nih? Di sini ada contoh Twitter trending Indonesia BGST. Kayaknya nggak usah lah. Mbak Im Wong. Nah, ini cantik nih. Kita cari topik tentang Mbak Im Wong. Jadi, kita cek. Kemarin sih John Kay. Sekarang kita ganti ke Mbak Im Wong. Kita crawling ya. Jadi, kita meng-crawling Mbak Im Wong. Nah, ini kita lihat prosesnya. Making sure we get the full tweet. Please wait. Jadi, kita nunggu. Ini prosesnya sedang berjalan. Kita nunggu aja. Ini keren nih karena sudah ada visualisasi ya. Ini tampilannya kayak gini karena saya bikin screennya apa ya. Ini kalau benarnya kayak gini gitu. Ini karena fontnya saya gede kan aja. Nah, terdapat 50 tweet. Nah, kita lihat tweetnya apa aja. Ini tinggal kita running ya. Ini saya gede kan lagi ya. Kita lihat tweetnya apa aja. Nah, ini. Jadi, tweetnya ini. Ini Twitternya. Jadi, tanpa pakai akun Twitter ya yang ini. Ini kita bisa meng-crawling. Lumayan nih. Datanya banyak ya ini. Sebanyak 50 tweet yang sudah kita ambil. Tentang Mbak Im Wong ya. Nah, barulah kita bersihkan dulu. Nah, ini maksudnya tadi text processing itu ini. Jadi, kita meng-clean tweet. Nah, ini adalah satu fungsin yang sudah kita comot-comot ya. Ini saya comot-comot dari beberapa pelatihan saya waktu di Jogja ya. Jadi, modelnya adalah saya menambahkan stopwatch. Jadi, kita buang ya. Ini. Ini ada beberapa yang harus dibuang nih. HTTPS ya. Jadi, pertama adalah file yang tadi ini ya. Kita simpan sebagai file text ya. Kita ambil sebagai text gitu ya. Setelah kita jadikan text. Nah, ini kita pasti ketemu ini ya. HTTPS ya dan sebagainya ini ya. Ini adalah URL. Nah, URL ini bisa kita buang ya. Kita buang. Tanda baca juga bisa kita buang ya kan. Kemudian simbol-simbol itu juga bisa kita buang ya. Kemudian kita lowercase. Kita jadikan lowercase. Kemudian saya tokenize. Nah, dan seterusnya ya. Sampai kita mendapatkan tweet yang sudah lumayan bersih ya. Jadi, modelnya nanti saya gunakan ini ya. Minus kurung-kurung awal ya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita tunggu. Dari yang ini, kita jadikan. Oh, ini masih proses ya. Sabar ya. Tuh, nampak ada prosesnya. Jadi, untuk pemprosesan juga kita butuh waktu ya. Untuk membersihkan tweetnya. Lumayan juga ya. Dari 50 tweet ya. Ini baru 50 nih. Sedangkan tadi tweetnya banyak ya ini. 7500-an ya. Wah, ini naik lagi. 7500. Nah, ini. Nah, jadi resultnya sudah seperti ini. Sudah lumayanlah agak bersih ya. Artinya ini di dalam satu tweet lah. Kalau di dalam database itu satu record gitu ya. Nah, kemudian kita ubah tanggal ya. Tanggalnya mana ya tadi? Ini kan ada tanggal juga nih. Nah, ini kayak gini tanggal nih. Ini harus diubah juga nih date-nya. Ini kan date-nya kita tidak tahu nih. Date-nya dalam bentuk text kan. Nah, ini kita konversi date-nya dulu. Nah, sehingga dapatnya ini. Nah, yang diambil cuma ini nih. Nah, sudah mulai bersih kan? Datanya ya. Jadi, datanya sudah tidak terlalu banyak lagi. Kayak tadi kan lumayan panjang nih. Satu ini nih. Kita ambilnya berdasarkan tanggal. Nah, bayangkan datanya panjang kayak gini. Setelah kita proses, datanya tinggal segini. Nah, ini datanya. Ini satu tweet nih. Nah, ini kan tanggalnya masih tidak terurut ya. 44, di sini 01, ini 40 ya. Nah, ini kita sortir lagi. Tapi sambil kita unpacking ya. Kita unpacking. Jadi, ada yang berdasarkan jam, ada jamnya, ada menitnya, dan seterusnya. Nah, itu kita unpacking semua. Jadi, kita bisa ambil tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Nah, ini kan sudah mulai bersih nih. Nah, tinggal kita ambil ini ya nih. Text-nya nanti nih. Nah, kita ngambil. Sort text. Oh, tadi belum mengambil text ya. Ini ubah text ke date time. Ya, karena kan untuk ubah harus. Nah, ini baru kita sortir. Nah, ini sudah kita sortir. Nah, ini yang sudah kita sortir. Kemudian baru kita ngambil text-nya. Nah, inilah tahapannya. Nah, inilah yang sudah bersih. Ini adalah text yang sudah bersih. Jadi, dari prosesnya Anda bisa lihat ya. Lumayan panjang kan. Dari kita meng-crawling, dapatnya ini. Kemudian kita ubah, kita bersihkan dulu. Sehingga jadinya kayak gini. Setelah ini, baru dapatlah ini. Kemudian kita lanjut. Dadilah ini. Nah, kemudian kita ngambil print text-nya. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. Lumayan panjang prosesnya. Nah, kalau Anda sudah lakukan ini, 50% skripsi Anda sudah selesai. Kalau Anda ngambil topik sentimen analisis. Tinggal ini yang diproses ke sentimen analisis. Kita lihat lanjutannya. Nah, ini kita simpan. Kita simpan ke dalam text urut waktu. Sudah, simpan sebagai sebuah file. Nah, tahapan ini, ini sudah 50%-nya. Artinya, ini data yang sudah bersih dari hasil Twitter kita. Kita meng-crawling Twitter. Tinggal diapakan? Tinggal kita proses ke klasifikasi atau ke clustering. Oke. Ini tanpa pakai akun Twitter. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan Twitter API? Ini kita harus mendaftar dulu Twitter untuk API. Kemudian menginstall library yang dibutuhkan dan membuat code program. Nah, yang paling utama untuk mengadesis Twitter memang kita harus punya Twitter. Nah, pertama-tama Anda harus punya akun Twitter developer ke web developer Twitter. Jadi, Anda harus buka developer Twitter. Seperti ini ya, tampilannya ya. Nah, setelah ini dibuka, Anda masuk ke menu apps. Menu apps. Nah, kalau punya kalian pasti kosong. Ya, kalau punya saya sudah ada. Nah, kalau kosong misalnya, Anda pilih create apps. Create an apps. Nah, di sini ada muncul, please apply for a Twitter developer account. Anda pilih apply. Nah, di sini Anda tinggal pilih aja ya. Saya sih boleh pilih teaching, boleh pilih student. Mungkin kalau student, ya student aja lah. Mau akademi research juga boleh gitu ya. Pilih aja. Yang penting di sini. Jangan pilih yang di sini-sini ya. Pilih yang di akademi research atau ke teaching. Kalau teaching untuk dosen biasanya. Atau student. Nah, contohnya student lah. Kita pilih next. Nah, ini kalau misalnya belum divalidasi, Anda isi dulu. Kan ini masih kosong nih, next. Nah, ini kita isi. Misalnya saya tinggalnya di Indonesia. Ini what will I call you? Saya tulisnya stay in it aja lah. Ini kita centang aja. Pilih next. Nah, yang agak repot adalah ini. Anda harus mencoba mendeskripsikan penggunaan Twitter API-nya untuk apa gitu. Anda lihat di English. Please describe how you plan to use Twitter data and or API for student and teacher. Jadi kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa. Please include the name of the school. Jadi masukin nama STEMIC dan nama instrukturnya. Berarti nama saya ya. Dan the course number. Mungkin mata kuliah aja. Nama mata kuliah. Ya, paling tidak sebanyak 200 kata dalam bahasa Inggris. Jadi Anda buat aja. Masukin di sini. Jadi Anda mengarang indah di sini. Taruh aja. Kemudian ditulis lagi di sini. Please describe how you will analyze Twitter data including any analysis of tweet or Twitter user. Anda isikan. Nah, ini Anda isikan sebanyak 5 soal ya. Hanya 5 soal aja. Setelah Anda isi, baru Anda pilih next. Gitu ya. Jadi ambil contoh ya. Saya buat... Request... Read API. Ini biasanya banyak kalimat panjang-panjang nih. Bentar. Saya ambil dulu. Nah, ini kan lumayan nih panjang nih. Ini 100 kata yang ini ya. Ini jangan ikut moden saya ya. Ini kan hanya bol-bual aja sih. Yang punya saya bol-bual ya. Kalau Anda harus tulisnya serius gitu ya. Karena saya udah punya kan akun... Atau developer itu application-nya ya. Nah, misalnya udah saya buat nih. Tinggal saya looks good aja. Kemudian pilih agree. By clicking the blog. Kemudian submit application. Nanti disuruh confirm. Ya, you did it. Nah, nanti dimasuk email. Ada email konfirmasi. Baru Anda aktifin. Nah, kalau sudah aktif. Anda masuk ke apps. Kemudian pilih detail. Pilih detail. Jadi apps yang sudah ada ya. Ini kebetulan apps saya sudah ada. Masuk di bagian key and token. Nah, masuk di bagian key and token. Nah, disini ada consumer API key. Ini sudah ada nih. Dan ini tolong jangan dikasih ke orang ya. Kebetulan saya udah kasihin ke kalian nih. Nampak nih. Nah, yang perlu adalah Anda akses token dan akses token secret. Nah, ini Anda klik regenerate. Regenerate. Nah, ini. Tolong di copy. Nah, ini kayak akses token saya copy. Saya taruh ke sini. Mana ya? Ini akses token. Ini saya copy ke sini. Kemudian akses secret token. Saya copy. Saya taruh ke sini. Nah, ini. Jadi ada dua. Jadi Anda masukin consumer key, consumer secret. Yang ini ya. Itu dapatnya di mana? Di sini. API key, API key, secret key. Ya. Kemudian akses token dan secret, Anda ngambilnya dari sini. Nah, ini Anda regenerate. Oke. Nah, setelah Anda dapat, ya. Nah, baru kita masuk codingnya di sini. Jadi kita import, ya. Nah, jadi mode Twitter ini kita menggunakan akun Twitter kita untuk meng-crawling, ya. Meng-crawling dari Twitter, ya. Jadi dengan topik tertentu kita crawling. Ya. Hasilnya jauh lebih baik ketimbang yang sebelumnya, ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa proses. Nah, di sini saya siapkan ada clean tweet, ya. Clean tweet itu coding lengkapnya ada di atas, ya. Di sini. Clean tweet. Jadi saya tinggal panggil aja, nih. Nah, ini clean tweet. Tweet, ya. Ini yang kita pakai, ya. Jadi tinggal saya panggil, ya. Jadi kalau Anda hanya copy ini, langsung rejalankan di file terpisah, ini pasti error, nih. Kenapa? Karena ininya terpisah, Anda harus ngambil di atas. Ini kalau kita running, ya. Kita misalnya ngambil topik tentang, saya ngambilnya topik, misalnya kita mau ambil topik apa ini, ya. Agak-agak keren sikit. Cari yang bagus sikit. Drama, Tele, Novela. Apa ini, ya. Atau Coba Cupang, ada nggak? Lagi heboh biaya piara Cupang, ya. Nggak terlalu banyak, ya. Udah lah, Baim Wong, ya. Jadi kita coba trending di Indonesia, ya. Baim Wong, ya. Nah, kita searching Baim Wong, ya. Ya, anggap aja kita countingnya sampai 200, ya. Tapi nggak tahu berapa banyak yang bisa kena retif, ya. Kita coba running. Running aja. Sambil nunggu prosesnya. Nah, ini yang didapat 75. Lumayan lah dari ini. Anda bisa lihat nih, source-nya. Oh, Twitter-nya dari Android. Likes-nya 4. Twitter dari Android, dari iPhone 1. Nah, ini. Jadi kita bisa tahu nih, orang-orang ini, Twitter-nya, dia pakai Twitter-nya untuk iPhone atau Android. Nah, ini yang pakai web application. Kelihatannya. Nah, ini kan datanya nggak nampil semua, ya. Kalau mau bikin, ya tinggal tampilkan secara detail, ya. Ini pakai pandas. Jadi tampilan ini pakai pandas, ya. Karena di sini saya pakai pandas, ya. Pandas. Ini kalau mainnya di data science, itu memang kita pakai pandas. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nah, ini lengkap nih. Ada likes, ya. Likes-nya nampak, nih. Kemudian dia nge-tweet-nya pakai Android kah, pakai iPhone kah, atau pakai web. Itu kelihatan di sini, nih. Nah, kalau kita lihat, yang netral 76%, positif 20%, negatifnya 40%. Ini berdasarkan data ini, ya. Data dari ini. Nah, ini kita coba kita proses Twitter tadi dengan algoritma kita sendiri. Nah, ini tweet-nya. Kita ngambil. Hasilnya sama, ya. Kayak tadi, ya. Lumayan panjang juga. Tweet-nya. Kemudian kita bisa bentuk graph dari tweet-nya. Kita lihat graph-nya. Ini kalau di skripsi, ini bagus, ini. Udah jadi, nih. Graph-nya ini udah bagus. Cuman tampilannya masih kurang begitu informatif, ya. Orang pasti bingung, ini untuk apa, gitu, ya. Ini ada 81 node dan 60 edge in the graph-nya. Ini tinggal kita lihat visualisasinya ini bisa kita tambah-tambah, ya. Misalnya tambahkan label, tambahkan koordinat, tambahkan yang lain-lain, ya. Ini bisa jadi lebih indah, gitu, tampilannya. Ini kan hanya ala kadarnya aja. Yang penting jalan. Jadi, kalau di skripsi, Anda harus lebih detail, ya. Ini membuat graph untuk Twitter ini, ya. Nah, kemudian kita coba preprocessing tweet data. Jadi, data yang ini, ya. Kita coba bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Ini pakai ini, tweet, ya. Clean tweet. Kita lihat prosesnya. Lumayan, ya. Karena 75 tweet yang kita retrieve. Jadi, agak lama prosesnya. Dan ini tergantung koneksi internet juga, ya. Lumayan, ya. Ini prosesnya. Ini setelah kita bersihkan datanya. Tidak saya tampilkan, ya. Kalau mau tampilkan, Anda bisa. Lihat. Print. Print. Tweet. Ini untuk tampil, ya. Biasanya sih tampilannya agak panjang, nih. Ini hasil dari clean. Yang sudah dibersihkan, ya. Tapi masih kotor-kotor juga, ya. Banyak text, ya. Nah, kita coba susun ke dalam word cloud, ya. Kita susun ke dalam word cloud. Hasilnya itu jadi seperti ini. Jadi, word cloud itu, makin banyak kata itu muncul, maka kata yang frekuensinya terbanyak itu akan lebih besar. Jadi, kayak presiden baik, orang, gitu, ya. Ini adalah contoh word cloud dari Twitter dengan kata kunci by mong, ya. Kemudian, dari Twitter ini, kita coba topik modeling, ya. Jadi, kita proses apakah sama hasilnya dengan yang tadi. Di sini kan ada, sempat saya proses, ya. 76% itu netral, 20% positif, 4 negatif, ya. Ini kalau kita menggunakan algoritma ini, hasilnya. Nah, ini TFI-DEV, ya. Ini dapatkan dua topik major, ya. Jadi, kayaknya lain, ya. Topiknya Jokowi by Presiden jadi hapus bantai coret. Ini kayaknya apa, gitu, ya. Ini adalah topik dari hasil kita meretrieve tadi, ya. Jadi, ada dua major topiknya. Ternyata ada kaitannya ke Jokowi. Kemudian, kita coba tampilkan visualnya, visualisasinya, kaitannya. Itu hasilnya seperti ini. Belum muncul, ya. Ini gunakan PY-LDA-FIS, ya. Ini visualisasi untuk intertopik distant map. Bisa kita lihat, nih. Kayak, apa, kedekatannya kata ini, ya. Ini visualisasi aja. Ini kalau deskripsi, ini jadi, nih. Sudah jadi karya ilmiah mahasiswa. Kemudian, ini kita clean tweet lagi, ya. Tweetnya kita bersihkan lagi. Kemudian, kita coba kalkulasi sentimen dan subjectivity-nya. Hasilnya, kita lihat. Lumayan, nih. Ya, ini dengan algoritma menggunakan ini, ya. Text block, ya. Ini didapat 60% itu positif, negatifnya 48%, netralnya 26%. Jadi, berbeda sekali dengan yang di atas tadi, ya. Kalau yang di atas tadi, kan, itu kita tanpa, apa ya, tanpa bersihkan lagi, ya. Langsung, gitu. Nah, ini, ini menggunakan, apa, nih. Ini langsung aja analisa, ya. Karena analisa tweetnya, ya. Jadi, ini tidak terlalu banyak, ini. Nah, yang bagus tuh yang ini. Jadi, kita analisanya menggunakan TF-IDF, ya. Di sini ada prosesnya, TF-IDF. Nah, ini. Jadi, vectorize, LDA, dan sebagainya. Baru kita dapatkan ini. Nah, kebanyakan itu memandangnya subjectivity 28%. Ini objektifnya 72%. Dari Twitter tentang Baimbo. Ini hasilnya. Kemudian, kita lihat contoh kalimat positifnya apa. Kita lihat kalimat positifnya ini. Nah, ini, Baimbo itu orang baik. Ini kan kalimat positif, ya. Ini apa, gini. Usai, Baimbo, hapus Jokowi. Oh, mungkin karena dia nge-tweet ini, ya, tentang masalah ini. Jadi, dia ini, apa gitu, ya. Ini contoh aja, nih, kalimatnya, ya. Kemudian, yang negatif gimana? Kita lihat, yang negatif. Nah, negatif. Ini negatif, ya. Nah, kalau yang subjektif ini, kalau yang objektif ini. Ini contoh tweetnya. Jadi, kalau misalnya Anda bikin sebuah web, ya, yang untuk analisis sentimen dari suatu produk, Anda bisa tampilkan yang negatif semua, yang positif semua, yang netral semua, yang subjektif, yang objektif, ya, itu bisa kita ambil. Oke, ini materi tentang sosial media analitik.